Ada berwakilan, tiap kelas, tiga orang yang pergi belanja langsung ke pasar. Mereka harus belanja? Iya. Duitnya dari mana? Tau, 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 tau. Timpan itu apa? Timpan itu kue kas Aceh. Danamnya itu isi kelapa besar, isi serikanya besar. Oh, ini udah kayak jualan aja nih. Yang biasanya males dengerin buru menerangin pelajaran jadi semangat gitu. Tapi kalau ada proyek ini, kayak semangat aja gitu. Jadi mau usia pertamanya tuh dia. Mau usia pertama? Malah dia yang mau usia pertama? Halo Sobat Inspiratif, apa kabar? Selamat datang di Telusur Inspirasi, ruang diskusi untuk menggali berbagai inspirasi untuk semua. Saat ini kita ada di Pulau Sabang. Ini daerah yang paling barat dari negara Republik Indonesia. Saya ada di SMP Negeri 1, Sabang. Dan kita akan mencoba untuk memahami apa sih kegiatan pembelajaran yang ada di sekolah ini. Bersama saya Iwan Syahril. Mari kita Telusur Inspirasi. Baik, Sobat Inspiratif, yuk kita kenalannya sama narasumber kita. Ada tiga orang nih. Halo, Bu Zaulia. Apa kabar? Alhamdulillah, baik Pak. Senang berkenal dengan Bapak hari ini. Terima kasih. Sebelumnya saya lihat Bapak mau berpenggerak aja, tapi hari ini saya nampak perlu tetap langsung. Baik. Bu Zaulia boleh ceritakan dulu buat Sobat Inspiratif di Telusur Inspirasi, Ibu Guru apa? Baik, Bapak terkenalkan nama saya Zaulia. Saya mengajar IPA di SMP DITI 1, Sabang Tui. Saya sebenarnya berasal dari Aceh Tengah. Jadi merastau, Ibu. Merastau, Pak. Tugas pertama Ibu ada di Pulau Sabang. Langsung di Sabang, Pak. Baik, terima kasih, Bu Zaulia. Kita ke narasumber selanjutnya dulu perkenalannya. Halo, Putri. Halo. Apa kabar? Baik. Putri kenalan dong, ini Putri kelas berapa sih di SMP 1 ini? Perkenalkan, Putri dari kelas 8, Putri dari sini dari awal sekolah. Ini di sebelah kita, sebelah Putri, ada kayaknya yang paling ganteng satu-satunya narasumber kita di Telusur Inspirasi kali ini adalah Azam. Betul ya? Azam, kenalkan? Boleh. Kenalkan, nama saya Mama Azam Alta, saya dari kelas 85. Oke, terima kasih. Nah, saya akan coba tanya beberapa hal dulu ya. Kayaknya kalau dimulai tadi dari Bu Zaulia, sekarang kita mulainya dari Azam. Jadi kita balik nih. Azam, boleh cerita dulu. Azam itu senangnya apa sih? Kalau lagi ada waktu luang di rumah, kegiatannya apa? Kalau biasanya, kalau ada waktu luang itu, kalau waktu luangnya sedikit, biar cuma main game. Main game. Tapi kalau hari libur itu, biar Azam main bola. Azam, Azam ini katanya suka pelajaran Bahasa Inggris. Betul ya? Betul. Sejak kapan Azam suka pelajaran Bahasa Inggris? Karena dari Edwin udah suka. Tapi semakin waktu naik ke SMP ini, semakin suka lagi. Semakin suka. Karena pelajarannya seru. Pelajarannya seru. Azam waktu di SD, siapa yang memperkenalkan Bahasa Inggris sama Azam? Dulu kakak yang lajarin pertama. Kakak? Azam ada keberapa? Ada kedua. Ada kedua. Jadi ada salah kebakaan. Can you introduce yourself again in English, perhaps? Kalau waktu luang sih, begini terlalu karena lagi proses belajar. What's your name? My name is Ulama Azam Wauta. Okay. How old are you? I am 13 years old. 13 years old. What's your hobby? My hobby is playing football. Playing football. Good job. So, you can speak English, Azam. Karena Bahasa Inggris itu sama kayak main sepak bola. Sepak bola kalau cuma kita hanya menganalisis aja, kalau nggak main kan nggak seru ya? Iya. Jadi harus terus keaktik nih. Kayaknya Azam udah bagus. Azam, ini cerita ya? Kelas berapa sekarang tadi? Kelas 8. 8. Apa bener kelas 8 tuh sudah menerapkan kurikulum merdeka ya? di SMP 1 Sabang? Sudah, dari kelas 1 itu udah kelas 1 merdeka. Kelas 1 SMP maksudnya? Iya. Oke. Sudah kurikulum merdeka? Sudah. Apa pengalaman Azam boleh cerita nggak? Seperti apa sih? Pengalaman yang seru nya tuh di proyek. Di proyek? Karena kan proyek tuh sama kan kita nih nggak tahu cara buat kan kalau di SMP Azam udah 3 kali proyek. Pertama ini mah proyek buat timpan, proyek buat minyak VCO. Tau, 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 tau. Timpan itu apa? Timpan itu kue khas Aceh. Oh, kue khas Aceh. Dan dalamnya itu isi kelapa bisa, isi serikaya bisa. Oh, ini udah kayak jualan aja nih. Boleh pakai kelapa, boleh. Serikaya. Serikaya. Oke, terus yang kedua? Buat minyak VCO. Minyak VCO. Setingga? Ecoprint. Apa yang paling? Paling seru buat ekoprint. Kenapa? Karena kan, itu kan buatnya individu sendiri-sendiri. Jadi kan kita bisa kreatifitas sendiri. Misalnya mau daunnya bentuk apa, buatnya bentuk apa, jadi kan selalu gitu. Terus yang serunya lagi kan daunnya dikentok-betok, sampai daunnya keluar. Kemudian kan direndam. Jadi waktu siap direndam tuh kan dijemur. Oh, buat siap tuh kayak senang aja bisa buat sendiri gitu. Oh, gitu. Azam buat sendiri? Iya. Teman-teman juga buat sendiri? Iya. Untuk isi LKPD. LKPD, oke. Baik. Sekarang Putri ya. Oke. Kalau Putri, anak keberapa di keluarga? Anak pertama dari dua bersaudara. Oh, gitu. Adiknya kelas berapa sekarang? Masih TK. Oh, ini TK. Oh, Putri jadi kakaknya ya. Yang jauh banget kayak Azam gitu ya. Kalau Azam kan adiknya tuh. Putri ngajarin apa sama adiknya yang TK? Nggak ada, karena kalau ngajarin adik, pastinya jadinya berantem. Oh, gitu ya. Ada yang rewel, susah. Karena dia cewek cowok adiknya? Cowok. Oh, gitu. Jadi nggak nyambung ya Putri. Iya. Jadi dia pasti lebih banyak ngangguin Putri kali ya. Itu emang, pasti. Kayaknya hobi adik-adik tuh ngangguin kakaknya gitu ya. Iya. Tapi Azam nggak ya? Nggak. Oh, nggak. Ini adik yang baik Putri. Nggak ada. Oh, nggak ada. Nggak aku juga. Tapi ada jahilnya. Nggak aku juga. Oke. Putri, kalau waktu luang, sama kayak Azam. Putri, apa sih kerjanya? Apakah di rumah atau di mana aja? Kalau ada waktu luang, senangnya apa? Itu tergantung mood. Tapi kalau lagi mood banget, itu ya nyeditkan. Karena di... Ngedit kanva? Iya. Karena di kelas 2 ini lagi suka-sukanya buat kanva. Misalnya kayak buat poster. Buat poster. Dari kanva. Nanti Putri bisa print sendiri. Print sendiri. Terus itu, atau Putri bakalan buat kartu ulang tahun. Walaupun kawannya yang mau tahun masih lama. Oh gitu. Tapi misalnya lagi mood, Putri buat itu. Dan kalau Putri lagi mood banget, itu biasanya hasilnya bagus. Putri puas sendiri dengan ASL Putri. Tunggu, tunggu. Putri kanva ini belajar dari mana dulu nih? Kok tiba-tiba udah hobinya ngedit kanva? Pertama kanva itu lihat dari tiktok. Abis itu... Dari tiktok? Iya. Abis itu coba lihat-lihat lagi. Awal itu belum tahu bahan itu aplikasi apa namanya. Bersi bingung. Ini aplikasi apa kok bagus? Kita coba cari di google nama aplikasinya. Terus lihat tutorialnya lebih ke youtube. Oh, belajar di youtube nih? Iya. Nah Putri, tadi kan kita udah tanya sama Azam ya, tentang pengalaman di kurikulum merdeka. Kalau bagi Putri, apa sih pengalaman dalam pembelajaran dengan kurikulum merdeka yang paling berkesan? Paling berkesan? Paling berkesan? Dari semuanya? Dari semuanya itu pasti tetap di P5. Tetap di P5 juga? Kalau P5 nya? Karena di proyek itu emang semenarik dan seseru itu. Kita bisa buat sama-sama. Kekompakan kita itu walaupun sekekompaknya di kelas, di proyek itu kita lebih kompak, lebih seru. Eh pengen lagi nih proyek. Pasti kalau udah di hari akhir proyek itu, kok udah siap proyeknya ya? Kayak gitu. Kenapa? Maksudnya udah siap mau lanjut terus gitu? Iya, biar bisa sama-sama lagi, lebih senang lagi. Tapi kan walaupun kita proyek itu, patah pelajaran tetap mau dimasuk. Jadi kalau di proyek itu pasti semuanya senang, apalagi di proyek awal, di proyek timpan. Yang bikin kue yang tadi itu ya, ada isinya kelapa atau sari kaya. Kenapa seru banget timpan ini? Kayaknya rugi banget ya Azam gak sempat ikut ya kayaknya ini. Ada perwakilan tiap kelas, tiga orang yang pergi belanja langsung ke pasar. Mereka harus belanja? Iya. Duitnya dari mana? Duitnya dari sekolah. Sekolah. Jadi dikasih modal sama sekolah. Terus disitu mulai keluar jiwa teman-teman yang keibuan. Kayak ibu-ibuan sama tangga gitu. Maksudnya gimana? Mereka entahkah penjualnya yang baik atau teman kelas putri yang pandi nawar. Jadi mereka belanja dengan uang 50 ribu itu mesti ada kembalian. Mesti ada kembalian? Iya. Padahal harusnya rencananya itu 50 ribu itu habis. Habis ataupun kurang. Oh malah kurang harusnya. Tapi kawan-kawan putri bilang, ibu kan ada pengguruh pendaping atau wali kelas. Ibu ini mesti ada kembalian, uang kamu dikemanain kayak gitu. Padahal mereka udah beli kelapa, udah beli. Semuanya? Iya. Terus ada momen lucu. Kan sebelum proses pembuatan itu ada juga beli kelapa satu. Iya. Ada teman putri yang kelapanya dimasukin ke kulkas. Iya. Jadi pas hari H mau buat itu isian timpannya, isiannya itu udah keras. Jadi lama kerjanya di situ. Ketawa semua kami. Eh gimana ini? Jadi beli lagi kelapanya dengan uang yang sisa kemarin itu. Putri apa perannya di kelompok? Peran di kelompok gak ada. Karena putri itu yang presentasi selama 3 kali proyek itu putri yang presentasi. Oh, presentasi terus putri? Iya, karena bukan gak mau kasih ke yang lain pada saat ditanya. Mau gak jadi presentasi lagi? Nanti dikasih tau apa gimana-gimana. Terus mereka bilang, gak mau putri aja, putri bisa. Gak mau putri aja, putri bisa. Jadi yaudah putri jadi presentasi terus. Padahal yang misalnya kayak ada pengawasnya bilang, gak boleh lagi putri. Tapi karena daripada gak ada yang presentasi di akhir, kelas lain 2 presentasi, yaudah putri terus yang presentasi. Nah, di situ juga putri kembangkan public speaking putri. Oh, itu diajarin sama bunda atau itu ide putri sendiri? Ide putri sendiri. Wah hebat. Luar biasa putri. Ternyata kurikulum merdeka itu seseru itu ya? Iya. Beneran seru-seru kayak gitu ya? Emang seseru itu. Seru-seru-seru banget. Seru-seru-seru banget. Dan gak mau berhenti kayaknya. Apalagi ini proyek selanjutnya gitu ya putri. Ini pengen cepet-cepet proyek. Tapi mereka lebih seru tuh kalau di proyek. Misalnya kayak ada temen-temen yang males nih kalau di mata pelajaran. Susah untuk denger guru ngejelasin. Nah, di saat proyek itu dia bisa, eh aku mau kerja. Ini apa ya? Kalau bisa dia yang siapin duan proyek itu apa yang mau dibuat. Oh tadinya biasanya dia gak mau dengerin guru ngejelasin. Iya. Tapi kalau di proyek, dia itu bakal lebih cepet. Bakal lebih semangat. Nah disitu kita terkumpul semua. Bakal lebih seru. Karena kalau di pelajaran kan pastinya seringnya individu kan. Semuanya jadi semangat. Iya. Kalau yang biasanya gak suka belajar pun jadi semangat gitu ya. Oke oke oke. Luar biasa nih Azam sama Putri. Kita pindah dulu ke Bu Zauliah ya. Bu Zauliah kayaknya ini cerita dari murid-muridnya seru-seru banget nih. Gimana sih guru-guru menghadapi keseruan ini dalam penerapan kurikulum Merdeka? Karena berarti apada Putri. Berarti ya jadinya kan kita mengikuti apa yang mereka inginkan. Jadi misalnya kayak apa Mbak Fonten tadi gitu. Itu mereka secara tidak perlu kita ajarkan itu mereka akses ini. Dia itu juga kayak kayak si Putri tadi. Tiba-tiba udah suka aja diri dengan tanpa. Itu kan mereka informasinya itu mereka dapatkan dari TikTok, dari media sosial gitu. Kami hanya memfasilitasi saja. Sesudah itu ya. Tapi kalau boleh cerita Bu Zauliah di awal sekali ketika belum ada cerita proyek-proyek ini ya. Di awal sekali waktu SMPN 1 Sabang memilih untuk menerapkan kurikulum Merdeka secara mandiri itu apa yang dinamikanya seperti apa? Rasanya kalau kita ingin menjalankan program perikulum Merdeka ini, ini enggak entah susah gitu. Karena anak-anaknya juga memang sudah aktif. Dan memang seharusnya inilah saatnya kita itu harus hijrah dari kurikulum sebelumnya. Supaya anak-anak ini potensinya itu lebih tercover gitu. Di awal ketika belum ada nunjukkan, belum ada tanya-tanya. Ya itu gimana belajarnya untuk ide-ide atau memahami apa sih yang dimaui oleh kurikulum Merdeka itu seperti apa? Di ibu dan mengikindari sekolah melakukan apa ya? Melihat belajar dulu nih Pak Tan, mendalami materi kurikulum Merdeka ini maunya seperti apa gitu. Kemudian setelah mendalami. Dari mana? Mendalami dari mana? Mendalami itu dari PMM. PMM? Iya. Siapa yang lu ingin temen waktu awal-awal sekali? Kepala sekolah. Dari kepala sekolahnya sendiri dulu pelajaran diri. Dan mengambil sosialisasikan kepada kami. Wah, ayo kita bisa berikut. Kurikulum Merdeka. Jadi ibu membagikan apa yang didapat dari program guru penggerak kepada guru-guru yang ada di sini. Bahwa itu kita perlu juga dimulai dari guru-guru dulu gitu ya ibu ya. Oke. Nah, ibu katanya ini somat inspiratif. Bu Zawliya itu juga nulis buku loh. Ini buku tentang laut, sabang. Laut, sabang, dan masyarakat gitu ya. Dan satu lagi, ini tentang laut, jembatan sabang dengan dunia. Ini bu Zawliya salah satu penulisnya. Dan katanya ini materi tentang sains yang mengintegrasikan kearifan lokal. Dan sudah dijadikan sebuah buku. Ibu boleh cerita sedikit nggak tentang ini? Awalnya kan energi, jenis-jenis energi. Ada energi potensial, ada energi genetik, ada energi vitaminik. Terangin ada energi tsunami. Yang situ kearifan lokalnya ada energi tsunami dan ada energi angin. Ya benar, energi tsunami pak. Nah, jadi gini saya tanya kemana. Maksudnya di duku itu, Mengajak siswa berpikir, murid berpikir, Kenapa sabang ini aman dari tsunami? Maksudnya kenapa waktu itu tsunami yang berasa 2-3 itu tidak menghentangkan sabang? Padahal, orang di luar sana, Terus saya dulu di bandar Aceh, Orang di luar sana mengira sabang itu sudah tenggelam. Karena dia dikirim oleh Allah. Tetapi ternyata dari cerita masyarakat sekitar, Waktu tsunami itu disambang hanya berupa air pasang. Air pasang yang masuk ke potak, merendam di potak. Nah, ternyata setelah di seni tinggi, Maksudnya secara saya setiap itu, Kita pindah teluf sabang. Pindah teluf sabang ini yang unik, Malah tidak ada di seluruh dunia. Teluf sabang ini, Kedalamannya ini sekitar 20 meter ke bawah, Dan tekstur penutupnya di bawah itu terjal. Ketika kelompok tsunami dengan V datang, Ini kecepatan V itu. Nah, ada kedalaman tadi, Dalaman laut. Jeblok dia ke situ. Ya, jadi jeblok. H itu, hanya, hiknya gitu. Jadi, kesannya kepada menurut itu bahwa, Kita memelihara laut kita yang unik ini, Memelihara terunggungan dan memelihara perowonan, Makhluk ini seperti membeteni, Sabang ini dari global. Keren ya, dan kemudian bisa sampai, Menstrukturkan semua pikiran tadi kearifan lokal, Kedalam sebuah materi ilmu tentang sains, Dan bisa berkolaborasi juga bareng-bareng. Selamat Bu, ini sebuah hal yang luar biasa. Semoga ini bisa terus dikembangkan ya Bu, Karena ini yang kita butuhkan, Untuk terus menjadi materi pembelajaran, Yang relevan, Memancing keingin tahuan, Dan tentunya melahirkan inovasi-inovasi, Di masa mendatang gitu. Ah, wifas. Arapannya saya juga seperti itu. Nah, ini terakhir nih, Pesan, Ajakan kepada pemirsa, Sobat inspiratif, Di telusur inspirasi. Apa pesan ajakan dari, Azam, Putri, dan Bu Zaulia, Kepada sobat inspiratif, Telusur inspirasi. Azam dulu, silahkan. Pesannya, Jangan patah menyerah. Kalau, Kuri Kuluh Merdeka ini kan seru. Jadi kadang ada orang yang, Belum pernah rasain, Kuri Kuluh Merdeka, Kan, Pikirannya kayak, Project itu kan capek, Kayak pikirannya susah gitu kan. Tapi kalau udah cita laksana ini, Pasti nanti misalnya project lu dah siap, Karena, Kok dah siap aja, Kapan nih project lagi? Karena intinya, Jangan patah menyerah, Dan tetap semangat. Tetap, Semangat. Luar biasa. Silahkan, Putri apa? Kalau Putri, Ayo teman-teman, Kita semangat, Karena di Kuri Kuluh Merdeka, Tidak ada yang namanya, Pelajaran itu susah. Karena dengan Kuri Kuluh Merdeka, Itu meningkatkan, Semangat untuk kita belajar lagi, Dan kita bisa kembangkan lagi, Bakat dan kreativitas kita. Oke, Luar biasa. Kreativitas, Ini kayaknya Putri, Sangat kreatif sekali. Nah, Bagaimana Bu Zawli ya? Kalau saya pesannya, Bungu-bungu, Jangan tepuk salah. Lakukan aja, Apa yang mau kita lakukan, Karena kita manusia, Biasa berbuat salah, Tetapi, Dari kesalahan itu lah, Kita dapat, Luntur baik, Dari kembangin, Dan dilaporkan rekeneksi, Betul. Dan dengan, Melaporkan refleksi itu, Ya, Kita bisa pisah adu. Oke, Ini guru-gurunya keren-keren, Pantesan kalian keren-keren ya, Luar biasa. Baik, Sobat inspiratif, Terusur inspirasi, Tidak terasa, Kita sudah di penghujung waktu, Izinkan, Saya juga menutup, Dengan sebuah pantun. Ke Monumen 0 km, Kita pergi jalan-jalan. Dari puncaknya, Tampak laut luas menghampar. Tetap semangat, Melakukan perbaikan, Dan perubahan, Serentak bergerak, Kita wujudkan, Merdeka belajar. Terima kasih, Saya, Iwan Caril, Mohon undur diri, Kepada semua sobat inspiratif, Telusur inspirasi, Mohon maaf, Jika ada kata yang salah, Sampai jumpa, Di episode, Telusur inspirasi, Berikutnya. Terima kasih, Tidak, Sampai jumpa, Tidak, 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 Tidak,